Ini kerajinan tangan, kreasi dari kardus bekas, yaitu bagaimana cara membuat hiasan dinding dari bunga flanel dan kardus bekas. Yuk kita bikin, ini bukan karya anak SD ya. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa tekan tombol merah yang ada di bawah guys, tulisannya subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya. Saya hitung sampai 3, 1, 3, 4, eh salah ya, gimana sih saya? Lalu lagi ya, 1, 2, 3, oke makasih guys. Oh iya, jangan lupa tekan tombol like, share, komen juga ya. Oke makasih, yuk kita mulai. Halo crafter, di video kali ini, Gris Aksesoris mau bikin hiasan dinding lagi nih. Kerajinan tangan kreasi dari kardus bekas, yaitu bagaimana cara membuat hiasan dinding, bunga flanel dan kardus bekas. Bentuk nanas seperti ini, penasaran kan gimana cara buatnya? Yuk kita tonton, tonton, sampai habis. Kalau nunggu iklan, jangan di skip ya, please. Langkah pertama, kita siapkan pola nanas seperti ini. Untuk ukurannya bisa sesuai, disesuaikan masing-masing ya, sesuai selera. Saya pakai ukuran 23,5 cm untuk panjangnya, dan lebarnya sekitar 14 cm. Gede ya teman-teman, lumayan. Kemudian ini buku gambar, bisa dilihat ya. Saya akan menjiplak pola pada buku gambarnya di gunting. Dan ini hasilnya, saya mempunyai 2 pola nanas dari buku gambar dan 1 pola nanas dari kardus bekas. Masih menggunakan kardus bekas tegelas, bukan sponsor ya. Oke, ini apa namanya, krayon ya. Merk Titi, itu ada harganya. Oke, sekarang saya mau menggambar, salah, memulas Pola nanas ini dengan krayon warna hijau. Ceritanya ini daunnya nanas ya, warnanya hijau, dipulas. Maaf guys, sebenarnya saya ini memulasnya masih amatiran. Harusnya tadi saya lihat YouTube dulu ya, tutorial memulas yang baik dan benar ya. Ini saya ngasal doang, yang penting dia warnanya hijau. Kemudian saya hapus kembali dengan tisu. Untuk apa? Di hapus kembali dengan tisu untuk meratakan pulas tersebut gitu ya. Jadi pulasnya tuh biar rata, sama rata gitu kan. Kayak pake cat gitu loh, di hapus. Berharap pulasnya rapih. Oke, cukup kayak gitu aja. Sekarang kita mau bikin garis dari krayon warna kuning, garis-garis nanas gitu ya. Biar orang-orang tahu, ini bentuk nanas, bukan apel. Oke, kita bikin garisnya. Menggarisnya itu gak pake pola, gak pake ukuran. Yang penting dia kayak gitulah. Dikira-kira aja. Yang penting rapih. Digarisin pake penggaris, kayak gitu. Selesai. Seperti ini bentuk nanas dari buku gambar. Berikutnya, kita lapisi dengan kardus. Kalo gak punya buku gambar, bisa pake kain flanel ya. Kain flanel warna kuning dan warna hijau. Aku lagi pengen pake buku gambar. Tapi ini bukan karya anak SD ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita balik. Dan bagian belakangnya, aku coba rapikan untuk menutupinya dengan buku gambar lagi. Kalo ini lagi bikin cantelannya ya temen-temen. Pake tali kur warna putih. Seperti ini. Diberi lem lagi secara merata dan tekan-tekan biar merekat lebih kuat. Oke. Kita rapikan. Bagian yang belum rapih. Digunting-gunting. Biar tampak rapih kembali. Gitu kan. Pake lem kertas juga bisa ya. Kalo pake buku gambar. Gak perlu pake lem tembak. Kalo kalian punya lem kertas bisa. Kalo ini saya gak punya lem kertas. Jadi pake lem tembak. Ini tali kur warna pink. Untuk menutupi pinggirannya yang belum rapih. Seperti ini. Dilapisi dengan tali kur. Gini. Nah bagian belakang itu pola nanasnya kurang rapih temen-temen punya. Kalo punya saya. Gak apa ya. Kan untuk di bagian belakang. Yang penting depannya rapih ya. Jangan ditiru. Oke terus. Kita lem. Mengelilingi nanasnya Sampai terpenuhi. Sampai habis. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati oke selesai supaya gak beruduh bisa kita bakar talikurnya ya teman-teman ini talikur saya bludurin kita harik itu jadi teksturnya dia seperti itu saya mau bikin pita di bagian ini seperti tali pita ya seperti ini oke dipita aja karena saya merasa talinya kepanjangan jadi saya kecilin kemudian ini pitanya teksturnya kurang ngebentuk jadi saya ikat dua kali seperti itu masih kurang ngebentuk juga ya supaya dia lebih ngebentuk saya berikan lem dan lumayan kita tempelin mutiara belah di tengah-tengah seperti ini jadi dia lebih ngebentuk seperti pita kan anggap aja begitu ya oke lanjut ini bunga flanel tutorialnya bisa simak di pojok kanan atas ya teman-teman ini bunga flanel warna pink ditempelin seperti ini disusun bunga flanel warna kuning nanti aku kasih link di pojok kanan atas tentang ketiga bunga tersebut dan yang terakhir adalah bunga warna hijau olive tempelin seperti ini selesai seperti ini aja teman-teman kalau teman-teman mau nambahin daun boleh untuk di bunga-bunganya kalau saya minimalis sederhana tapi tetap cantik kan kalau menurut teman-teman karya ini kayak anak esti gak kayak karya anak esti gak sih enggak dong ya cantik kan kayak kamu dong pastinya oke deh teman-teman makasih ya udah nontonin video tutorial dari saya jangan lupa kasih like share komen and subscribe sedih banget loh kalau gak ada yang subscribe saya dibikin malam-malam videonya tak suara kadang-kadang ada suara motor berhenti dulu ya begitulah selamat menikmati selamat menikmati